Terima kasih Anda masih bersama sergap investigasi pemirsa motor terjatuh saat mengisi bensin enceran memicu kebakaran belasan kiosk api rokok pengendara motor yang terjatuh menyambar bensin dan menyebabkan kebakaran besar. Kebakaran ini terjadi di Jalan Raya Bukit Tinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saksi mata menyebut api berasal dari rokok pengendara motor yang tengah mengisi bensin enceran dari salah satu kiosk yang terbakar. Saat mengisi bensin, motor dari pengendara yang belum diketahui identitasnya tersebut terjatuh hingga membuat bensinnya tumpah dan menyambar api rokok. Api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah barang yang ada di dalam kiosk termasuk 16 kiosk di sekitarnya. Ini ada ketuban, tempat membeli barang bekas, dan juga ada kedai Aryan. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian dengan mengerahkan tujuh mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AINews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.